hai 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 kawan-kawan kembali lagi bersama cinanya Bang gaji nah sekarang kita lagi ada di Kecamatan danau kembar tepatnya ada di wayah Kampung Batu Dalam nah untuk lokasi ini berada di daerah Sumatera Barat ya kawan-kawan kalau dilihat di map maka posisinya akan kelihatan seperti ini ini adalah danau kembar bagiannya untuk danau di bawah tepat di Sumatera Barat ya ya kawan-kawan Nah untuk wilayah Kabupaten Solok ini yang kesempatan Kampung Batu Dalam ini termasuk wilayah dingin ya kawan-kawan sakit dinginnya disini malam hari bisa mencapai 15 terjat sosius walaupun diulai ini terdapat dua danau kembar namun penghasilan masyarakatnya tidak bergantung pada ikan karena disini di danaunya ini ikan tidak terlalu produktif disini pantau masyarakat banyak belakangnya berladang disini terutama itu adalah adang sayur adang atau kebun namanya itu kayaknya sama nah walaupun di solok itu paling terkenal itu dengan penghasil beras ya bareh solo namun di atas di sini untuk tanaman padi tidak terlalu bagus tumbuhnya kawan-kawan nah tanaman padi banyak ah ditanam oleh masyarakat solok itu agak lebih kebawah lagi dari tempat ini nah kawan-kawan di sini pangkaji mengejak kawan-kawan untuk melihat keindahan alam dan suasana kebun sayur dari warga dari solok ini Mari saksikan kawan-kawan untuk kebun sayur di sekitar danau bawah Kabupaten solok selamat menikmati 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 like di subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat informasi terbar dari Bang gaji demikian kawan-kawan sampai jumpa